Presiden Joko Widodo juga meninjau penyerahan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Provinsi Maluku. Tak hanya itu, Presiden juga turut menyaksikan penyerahan 40 unit sepeda motor kepada Komando Distrik Militer Kodim 1503, Tual Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kehadiran Presiden disambut meriah masyarakat yang memadati kantor postual. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mereka senang bisa bertatap muka langsung dengan Presiden sekaligus menerima BLT BBM dan bantuan sembako. Hingga saat ini, menurut Presiden, pemerintah telah menyalurkan BLT BBM kepada hampir 6 juta dari 20,6 juta penerima di 431 kabupaten kota. Kepala Negara menyebut proses penyaluran masih terus dilakukan oleh jajaran Kementerian Sosial. Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para penerima manfaat. Dari 16 juta penerima, Presiden menyebut saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan tersebut kepada sekitar 4 juta penerima. Ini kita memberikan lagi BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara. Di sini memang baru dimulai, kurang lebih seratusan tadi, tapi yang akan menerima adalah kurang lebih 4 ribuan. Tetapi di Indonesia, supaya kita tahu semuanya, sampai hari ini BLT BBM yang sudah tersampaikan kepada penerima itu sudah 5.999.567 di 431 kabupaten dan kota, sudah dimulai semuanya. Memang baru kurang lebih 5.900.000, hampir 6 juta. Dari 20,6 juta yang harusnya menerima, memang ini masih dalam proses semuanya. Tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil. Kemudian juga dalam waktu hanya kurang lebih 1 minggu sudah bisa menyalurkan seperti itu. Dan juga bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4.122.000 Dari 16 juta yang akan diserahkan. Ya, saya kira jelas. Sementara itu, Presiden juga menyaksikan penyerahan 40 unit sepeda motor dari Kementerian Pertahanan kepada Komando Distrik Militer Kodim 1503 Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, penyerahan kendaraan bermotor tersebut merupakan arahan Presiden untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Ia menilai pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial menjadi unsur yang sangat penting. Pembangunan kekuatan teritorial itu menjadi rencana besar dari pertahanan negara yang menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Saya serahkan 40 motor untuk Kodim 1503 di Maluku Tenggara. Dan ini baru saja awal karena nanti seluruh babinsa akan kita kasih motor dan nanti rencananya motornya akan kita buat di dalam negeri, di Indonesia oleh PINDAT dan PT LEN di bawah holding, industri pertahanan holding yang sekarang yaitu DEFEND ID. Jadi itu rencana besar, Presiden telah merintahkan kita di Kementerian Pertahanan untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Dan untuk itu pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial salah satu unsur yang sangat penting. Jadi semua babinsa, koramil, kodim, korem, dan kodam akan kita berdayakan. Menhan Prabowo menegaskan seluruh komponen pertahanan tanah air dan berkomitmen menjalankan amanah Presiden. Untuk itu mereka akan menjaga kekayaan dan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Nusantara TV melaporkan.